Rombongan yang langsung dipimpin Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin ini langsung memasuki komplek Taman Makam Pahlawan Taman Bahagia. Tabur bunga dilakukan di Makam Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani periode 2016-2021 dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli periode 2010-2015. Beberapa tokoh Banjarbaru lainnya menjadi perhatian Wali Kota Banjarbaru bersama musbida untuk kembali melakukan tabur bunga. Tabur bunga mengenang jasa para pendahulu menjadi pesan yang disampaikan Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin sebagai pengingat dan penerus pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Usai tabur bunga, Wali Kota bersama jajaran kembali bergerak ke acara persemian Rumah Kemasan di pusat Kota Banjarbaru. Rumah Kemasan ini hadir untuk membantu pengembangan usaha kecil menengah atau industri kreatif produk olahan di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru menilai kemasan produk sangat penting dalam strategi pemasaran karena bisa menarik minat konsumen untuk membeli. Diharapkan produk dari pelaku industri kecil ini mampu bersaing di pasar lokal, nasional ataupun mancanegara. Harapan kami dengan adanya Rumah Kemasan ini, ini bisa membantu produksi dari kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, para pelaku usaha, WMKM yang ada di Kota Banjarbaru. Karena kemasan ini salah satu hal yang menurut kita sangat penting, jadi ada barang yang biasa-biasa saja dengan packaging yang bagus, packaging yang nyaman dilihat, sehingga pembeli tertarik untuk membeli begitu. Pemerintah Kota Banjarbaru tidak akan bisa menjalankan programnya sendiri tanpa ada dukungan penuh dari semua elemen masyarakat. Salah satu apresiasi dari pemerintah Kota Banjarbaru bagi warganya dengan menghadirkan para sang juara itu ke atas pentas untuk mendapatkan penghargaan. Pemerintah Kota Banjarbaru Jadi fungsi, jadi ID card itu, ini di mercan atau seperti kita ke Jakarta, mau misalkan tol itu bisa tinggal tempel aja, tapi jadi diisi saldo. Tetapi karena ini tanpa password, jadi agak rentan, jadi juga maksimal saldo itu paling 2 juta. Untuk penanggulangan banjir, pemerintah Kota Banjarbaru melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pemanfaatan lahan. Pembangunan Kota Banjarbaru hingga usia 23 tahun dipaparkan Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin dalam sidang paripurna istimewa hari jadi Kota Banjarbaru ke 23 tahun di gedung DPRD Kota Banjarbaru. Menurut Wali Kota yang memasuki tahun keduanya memimpin Kota Banjarbaru ini, pembangunan di Kota Banjarbaru terus meningkat setiap tahunnya. Dan ini tak lepas dari peran dan dukungan masyarakat Kota Banjarbaru. Meski berada di masa pandemi COVID-19, namun capaian prestasi tetap diraih pemerintah Kota Banjarbaru. Di antaranya meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Best Figure Excellence, kategori Kepala Daerah dari Seven Media, Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia, Perencanaan Pembangunan Daerah 10 Kota Terbaik Tingkat Nasional dari Bapenas. Perayaan hari jadi ke 23 tahun ini menjadi spesial setelah Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas di tahun 2022-2023 akan merevisi tata ruang wilayah untuk menyesuaikan dengan keperluan sebagai Ibu Kota Provinsi dan Penyangga Ibu Kota Baru. Diharapkan kemajuan Kota Banjarbaru sebagai Kota Juara, Maju, Agamis, dan Sejahtera bisa diwujudkan. Hendar Nun, Deddy Junaidi, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.